Ini Bang, kalau soal temuan-temuannya kan nanti dilaporkan pada tanggal 14 ya, hari Jumat. Nah, apakah temuan-temuan ini akan mengikat secara hukum untuk kemudian ditindaklajuti oleh para pihak? Atau cuma sebatas rekomendasi aja nih? Kalau kemudian nanti ada masalah hukum terkait dengan kasus ini, maka akan dilimpahkan ke pengetahuan hukum. Kalau kemudian ada masalah etik dalam kasus ini, maka diserahkan kepada komite etik di lembaga masing-masing. Termasuk misalnya kalau ada kasus yang mengakibatkan atau terkait dengan football family, maka kasus ini harus tegakkan oleh PSSI sebagai lembaga. Namun demikian, yang paling penting adalah selain menyampaikan hal-hal yang terkait dengan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kasus ini, yang paling penting tentunya adalah bagaimana kita mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Ini yang penting. Kenapa? Karena kasus tragedikan juruhan jangan sampai kemudian terulang lagi dalam kegiatan sepak bola ke depan. Cukup ini, jadikan pelajaran, dan ke depan tidak boleh ada lagi korban nyawa di sepak bola. Terima kasih telah menonton!